Teori Disney Pixar para Elemental adalah evolusi dari manusia. Hey guys, kembali lagi bersama aku Johoper Chris. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga terus baik-baik saja ya. Siapakah para Elemental itu? Kenapa mereka punya bangunan, budaya, transportasi, dan sebagiannya yang mirip banget dengan dunia manusia? Ya jawabannya karena mereka awalnya adalah manusia. Dalam trailer Elemental, kita dapat melihat setidaknya itu ada 4 warga Elemental. Warga api, air, tanah, udara. Udah mirip banget kayak Avatar. Dua diantaranya adalah Amber Lumen sang wanita api dan Wade Ripple sang pria air. Dan ya, bentukan wujud fisik mereka mirip banget kayak manusia. Ditambah lagi juga memakai pakaian, alat-alat seperti headphone, bus, dan apapun itu yang sama seperti digunakan oleh manusia. So, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Mengenai semua bukti-bukti kemungkinan bahwa yang sebenarnya. Para Elemental ini awalnya adalah manusia. Manusia yang berevolusi menjadi Elemental. Oke, jadi segera persiapkan dirimu untuk menyaksikan video ini. Mari kita bahas. Oke, jadi teori ini diperkuat dengan hubungan yang aku temukan antar warga Elemental dengan salah satu superhero di Incredibles. Yaitu bayi John Jackson atau biasa dipanggil Jack-Jack Parr. Dia adalah anak bungsu dari Bob dan Helen dan adik dari Violet dan Dash. Meski berasal dari keluarga Supers, awalnya itu diakini bahwa ia lahir tanpa kekuatan apapun. Dalam kejadian yang mengejutkan, Parr kemudian menemukan bahwa Jack-Jack memiliki setidaknya 17 kekuatan. Jadi si Jack-Jack ini bertingkah seperti bayi-bayi pada umumnya. Dia banyak tertawa, cekikikan, menangis setiap kali diganggu. Pokoknya mirip kayak bayi-bayi manusia pada umumnya. Tapi emosi yang dirasakan sama bayi Jack-Jack ini nggak bisa dikontrol gitu. Nggak dapat diprediksi. Sehingga kekuatannya itu dapat terstimulasi atau muncul. Dari emosi-emosi terkini yang saat itu Jack-Jack rasakan. Dan kekuatan ini disebut sebagai polymorphing. Yaitu dia yang mampu mengubah bentuk dan memanipulasi sifat fisik tubuhnya untuk menjadi bentuk dan efek lain. Beberapa diantaranya ia mampu mengubah wujudnya menjadi elemen air, tanah, api, dan udara. Contohnya, saat ia sedang marah maka ia akan berubah menjadi bayi api. Menjadi wujud asap atau udara ketika dilempar benda. Menjadi unsur tanah ketika digendong yaitu jadi besi. Dan bisa juga berubah wujud jadi elemen air. Dan saat ia berubah jadi bayi berelemen air. Wujudnya itu lumayan mirip dengan wet elemental. Kalian bisa lihat sendiri nih kemiripannya. Tapi semua ini bisa aja cocok logi aja kan. Masih diperlukan bukti-bukti penguat dari teori ini. Maka dari itu, kita harus tarik mundur lagi nih mengenai bagaimana para Incredibles mendapatkan kekuatan mereka. Jawabannya tampaknya cukup jelas. The Incredibles dan Super lainnya. Memiliki kemampuan mereka sejak lahir artinya didapatkan secara genetik. Bukti nyatanya adalah bayi Jack-Jack yang dari kecil sudah punya kekuatan. Tapi come on guys, maksud gue bukan kayak begini. Tapi lebih kayak dari mana kekuatan itu berasal. Kekuatan super power bisa dikatakan juga sebagai sihir. Dan dalam timeline Disney Pixar, sihir pertama kali diperkenalkan dalam film Brave. Kita tahu dalam Brave, sihir mampu mengubah manusia yaitu ibunya Merida menjadi beruang. Dengan sihir manusia bisa menjadi hewan. Bahkan ada juga teori yang mengatakan bahwa mainan di Toy Story dapat hidup karena mereka yang diciptakan dari kekuatan sihir Brave yang tersisa. Jadi dengan sihir, mengubah manusia menjadi elemental air, tanah, udara, api, apapun itu bukanlah hal yang mustahil. Lalu kapan ya tepatnya para manusia ini berubah atau berevolusi menjadi elemental? Berdasarkan trailer elemental, ada bagian saat Amber mengendarai motor dan di belakangnya terdapat toko perlengkapan api dengan tulisan S-1983. Atau sejak tahun 1983. Itu adalah waktu yang sama di mana kisah Incredibles dan Toy Story berlangsung di tahun 1900-an. Di mana para manusia hidup, jadi dapat dikatakan para elemental ini sudah sejak dulu hidup bersama manusia. Bahkan dalam film Light Years, ada scene easter egg yang menunjukkan vending machine yang menjual wet water. Yang kemungkinan besar merupakan produk bisnisnya wet ripple, sang pria air dari dunia elemental. Karena kalau kalian perhatikan baik-baik nih di kemasan botol air itu, ada terpampang wajah yang mirip dengan wet ripple. Maka dari itu untuk sementara, aku memiliki dua spekulasi. Pertama, ada suatu waktu di mana sihir mengenai manusia sehingga mereka berubah menjadi elemental. Dan yang kedua, para elemental itu sudah dari dulu ada tinggal bersama dengan manusia. Sebagai ras atau jenis yang berbeda dari manusia. Jadi kayak ada manusia, ada elemental, mereka terpisah. Dua jenis ras yang berbeda. Mereka bukanlah manusia, melainkan para elemental itu sendiri. Mungkin aja dari air, tanah, api, atau udara. Terus kena sihir yang dari brave itu. Dan mereka pun menjadi hidup, menjadi elemental. Menjadi makhluk yang menyerupai manusia. Kan bisa aja kayak gitu ya. Semoga aja nanti film versi fullnya dapat menjawab pertanyaan ini. Besok gue bakal nonton sih. Oke kalau misalkan para elemental ini sudah ada sejak dahulu atau hidup bersama dengan manusia. Mengapa mereka gak terlihat tinggal bersama manusia? Sepertinya sama seperti dunia sihir Harry Potter. Dimana warga dunia sihir hidup di dunia yang sama dengan para magel atau manusia biasa tetapi di tempat yang tersembunyi. Bisa saja para elemental ini hidup di dunia bawah. Dan para manusia hidup di dunia atas. Sama seperti mainan di Toy Story yang berusaha agar tidak terlihat hidup saat manusia sedang ada di sekitar mereka. Bagi manusia, mainan adalah benda mati. Mereka akan ketakutan bahkan bisa menghancurkan para mainan jika melihat para mainan itu hidup. Nah maka dari itu para elemental ini memilih caranya sendiri dengan tinggal terpisah dari para manusia. Yaitu dengan hidup di dunia bawah. Mereka gak bisa mengekspos diri mereka di hadapan manusia. Come on guys. Api, air, tanah, dan udara yang kita tahu kan mereka itu bagian dari alam yang gak punya kehidupannya sendiri. Kalian anggap kan maksudku? Coba bayangin aja kalau manusia melihat api berwujud tubuh manusia yang berjalan ke sana kemari. Tentu bisa membakar apapun itu yang dilewatinya bukan? Para manusia ini pasti akan ketakutan dan berakhir membunuh sang manusia api itu. Nah maka dari itu, para elemental ini memilih hidup terpisah. Dan teoriku mengatakan bahwa mereka hidup di dunia bawah. Tapi apa ya bukti-bukti yang memperkuat teori bahwa para elemental ini hidup di dunia bawah? Kita kembali lagi nih ke The Incredibles. Ending dari The Incredibles. Musuh mereka. Underminer yang tiba-tiba muncul dari dunia bawah menggunakan semacam mesin penggali lubang raksasa. Kemudian berkata bahwa selama ini dia telah hidup dengan para manusia. Tapi para manusia tidak mengetahuinya. Dan sekarang ini dia akan mendeklarasikan peperangan melawan manusia. Jika kalian perhatikan baik-baik wujud Underminer, dia sangatlah mirip dengan elemental tanah. Maka dari itu, Underminer sang elemental tanah yang muncul dari bawah tanah memperkuat teori bahwa para elemental hidup di dunia bawah. Tapi mungkin aja kan ada sebagian ras elemental yang memilih tetap hidup di dunia atas. Dunia yang sama dengan para manusia. Tapi tetap menyembunyikan dirinya. Dan hanya menunjukkan diri mereka ke para manusia yang dapat dipercayai saja. Contohnya adalah elemental udara. Para awan dalam short movie Disney Party Cloudy. Sama seperti Wet, sang elemental air yang menjalin kerjasama menjual minuman wet water kepada para manusia. Para awan ini membantu manusia dengan memberikan mereka hewan peliharaan atau bayi bagi para calon orang tua dengan diantarkan oleh para burung. Untuk elemental tanah, scene menunjukkan seperti ada mainan kecil yang wujudnya seperti troll. Salah satu ras dari elemental tanah. Ya, mereka mungkin adalah troll dari Frozen. Yang menyembunyikan diri dari manusia dengan berkamuflase menjadi bentuk batu. Para troll ini menjalin kerjasama dengan manusia. Contohnya seperti memberikan bantuan kepada Anna dengan menghilangkan kenangan buruknya. Memberi saran kepada keluarga kerajaan agar merahasiakan kekuatan Elsa sebelum dia bisa mengontrol kekuatannya. Memberikan gambaran penglihatan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan pada mereka, dan sebagiannya. Tapi kalau untuk elemental api, aku belum kayak menemukan bukti bahwa mereka kerjasama dengan manusia. Sepertinya mereka itu hidup sepenuhnya terpisah dari manusia. Tidak memberikan bantuan apapun. Karena sampai sekarang ini aku belum menemukan bukti bahwa mereka yang tinggal di dunia atas. Bekerjasama membantu manusia. Tapi kalau misalkan kalian ada namu bukti ras elemental api yang bekerjasama dengan manusia, yang hidup di dunia atas, sok monggo langsung aja komen di bawah. Kita tukar pendapat karena excited banget kan nungguin filmnya. Ini bakal berhubungan nggak sama dunia perteorian Disney Pixar? Oke, jadi walaupun para elemental ini hidup terpisah dengan manusia, beberapa dari mereka ini tetap bekerjasama dan memberikan bantuan kepada manusia. Oke, bukti lain mengenai para elemental ini awalnya merupakan manusia adalah budaya mereka yang sangat mirip sekali dengan manusia. Bus, headphone, gedung-gedung, pakaian yang mirip dengan manusia. Ditambah lagi dari trailernya kita dapat melihat bahwa bus air di atasnya bukan tertulis metro, tapi wetro. Semacam metro bus untuk dunia atas dan M kebalik jadi W. Wetro adalah wetro bus untuk dunia bawah. Kita juga dapat melihat koren periodikal dan susunan tempat duduk bus yang semuanya mirip dengan tabel periodik elemen, salah satu ilmu pengetahuan yang ada juga di dunia manusia. Maka dari itu, semua hal ini memperkuat teori bahwa dulunya para elemental ini adalah manusia, atau bisa juga merupakan jenis lain yang sudah dari dulu hidup bersama dengan manusia di dunia yang terpisah. Oke guys, itu sudah semuanya dan inilah akhir dari video ini. Nggak sabar kan nonton elemental? Besok gue bakal nonton udah pesan tiketnya sih. Semoga kalian juga nonton ya buru-buru lah supaya kita nggak kena spoiler. Oke, sekarang coba kalian arahkan jari kalian ke tombol subscribe. Klik, 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 klik. Supaya aku makin semangat untuk ngebuat video pembahasan teori Disney Pixar di channel ini. Makasih oke kita lanjut pembahasan elemental di video selanjutnya ya, karena aku juga sangat suka untuk ngebahas semua hal ini bersama kamu semua, apalagi masih hangat banget untuk dibahas teorinya ya, nggak? Oh iya, jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk ide-ide video selanjutnya dan aku berharap supaya kamu menikmati video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like-nya, follow aku di Instagram, gampang aja, Johover Chris. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video baru. Karena aku sangat suka untuk ngebahas semua hal ini bersama kamu semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye-bye. Kekuatan superpowers bisa dikatakan juga sebagai sihir, dan dalam Thailand... Timeline? Kenapa sih ngomong mulutnya? Ini banget, ini monyeng-monyeng.